Lalu sampai bertiba di Jakarta Lagi kelolaan Lagi kelolaan Jadi nanti mengenai cucu saya Nanti akan kita komunikasi Dengan orang tuanya Bibi Yang mungkin sama-sama Kita lawat dengan baik Amanat dari Panesa Mungkin dari Suki juga Terima kasih Sedikit saja Pak Sebentar saja Pak Dedy sudah tahu kondisi galah belum? Kekiri, kekiri Kekiri, di hujung keras itu Kekiri, ikut cukup Kekiri Dedy tahu kondisi galah? Kondisi galah alhamdulillah baik Cuma memamar aja Jadi tinggal tunggu ke pulangannya aja Nanti ditemput sama pihak keluarga Rencananya kapan Pak? Rencananya Kalau enggak hari ini Malam ini tanpa besok Tapi bukan Dedy yang jemput Tapi dari adiknya Adiknya Bibi Jatuh sama Bibi 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 Mobilnya di mana Pak? Bagaimana dengan kondisi sopir Pak? Pak Kondisi sopir sekarang gimana Pak? Apa? Kondisi sopir Pak? Kondisi sopir saya enggak tahu Belum tahu Saya serahkan ke pihak berwajib Ada wasiatnya dari Vanessa Pak? Enggak ada Sampai bertiba di Jakarta Sampai bertiba di Jakarta Sampai bertiba di Jakarta Saya bilang apa adanya Cuma saya tahu dan saya kenal Saya datang juga langsung L Rogusay landing Langsung saya datang ke masjid Tempat disulatkan Dan kemudian mengirim Pemakaman Secara pribadi Saya tidak terlalu mengenal dekat Dan bahkan dulu saya sempat diminta Polisian untuk mengalisis kasusnya Tapi sudah lah, dua akan yang terbaik untuk yang bersangkutan. Karena almarhumah Panissa Asen atau Panissa Angel dan Fabry Adbiasa ini sudah mendahul kita dan saya justru mencoloti tentang kasus yang mungkin terjadi gara-gara tubagus Jodi. Saya menyebut langsung namanya tubagus Jodi. Kenapa? Yang bersangkutan kenapa harus mengugah di Instastory dan kenapa harus menghapus. Ketika mengugah di Instastory, di kilometer 555, itu sampai pada saat titik Jodi yang di kilometer 672, itu hanya 44 menit. Dalam 44 menit mencapai lebih dari 130 kg, itu kecepatannya luar biasa cepat. Dan kita tahu SUV seperti Mitsubishi Pajero itu bukan untuk berancang dengan kecepatan lebih dari 150 km per jam. Tentu ini kita tunggu analisis TAA, Traffic Accident Analysis dari kepolisian. Tetapi sekali lagi, moga-moga ini bisa dipelajari dan berkita semua. Tolong kalau mau berselfie, pakailah peralatan yang benar. Berselfie di mobil, pakailah yang namanya Car DPR. Ya, Car DPR itu Car Digital Video Recorder yang biasa dipasang di spion. Bisa dia merekam di dalam mobil, bisa juga merekam di luar. Dan pakailah seatbelt. Kenapa saya bilang pakailah seatbelt? Kebetulan saya adalah pengemudi juga yang memiliki license State T-Beaver. Saya juga sering menyopir dari Jakarta sampai ke Jogja, bahkan sampai ke Surabaya. Apa yang terjadi harus saya bilang, mobil ini menabrak ujung jalan, ujung geton. Sehingga mobilnya terlempar, iya pembatas terlempar 30 meter. Dan mohon maaf, mohon maaf sekali lagi. Almarhumah terlempar dan diketemukan 3 meter dari mobil. Jadi dalam posisi terlempar, kalau bisa terlempar itu berarti tidak menggunakan seatbelt. Almarhum Peggy itu masih ada terikat di mobil. Tapi almarhumah Vanisa Azernya itu terlempar. Jadi dengan terlempar, sekali lagi tolong gunakan seatbelt. Pastikan sampai terjadi bunyi klik yang ada di seatbelt Anda. Atau kalau pakai helm, pastikan bunyi klik di helm Anda. Dan jangan sekali lagi mengambil gambar, handphone meskipun untuk foto. Dengan menggunakan tangan, apalagi dari dalam mobil. Ya, sekali lagi. Dan jangan sebarkan hoax. Saya tadi menyampaikan ada hoax video rekaman dari dalam mobil. Sama-sama misi-misi baju. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.